Halo my friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar, kamu how are you today? Di cerita lagi kali ini, saya mau ngebahas beberapa kata dalam bahasa Inggris Seperti yang kamu lihat disini Oke, kata-kata ini kadang suka membingungkan bagaimana cara mengucapkannya Nah, saya mau bagi triks and tips Bagaimana cara mengucapkan kata-kata ini Yang baik dan betul Seperti ini Simak, like, share, and subscribe my channel ya Jangan lupa disini Jadi my friend, belajar bahasa Inggris itu sebenarnya gampang-gampang Hese gitu ya Kalau dalam bahasa Sunda Alias, susah-susah gampang Intinya kita harus rajin praktek Setiap hari kita pakai Ya, dalam aktivitas berbicara atau diskusi dengan teman-teman Memang dicampur-campur juga gak masalah Namanya juga lagi belajar kan Oke, tips yang pertama untuk kata-kata tadi itu Huruf GH-nya Kan ada GH tuh, huruf GH-nya itu kamu gak usah baca Kamu cuekin aja, anggap gak ada Oke, jadi huruf-huruf yang ada R-I-G-H-T, right Itu GH-nya gak usah dibaca Jadi untuk kata right Untuk R-I-G-H-T Kamu bacanya right Untuk bright Kamu bacanya bright Untuk N-I-G-H-T night Kamu bacanya night Untuk ini Kamu bacanya eight Untuk yang ini Kamu bacanya light Untuk yang ini Dibacanya fight Untuk yang ini Dibacanya might Untuk yang ini Kamu baca Hey Ya, ngucapinnya Hey Gitu my friend Jadi intinya Dalam hal berbahasa Inggris itu Kamu harus sering praktek Ya Ngomong aja setiap hari Tune right, tune left Something like that Atau juga Sisipin di setiap Kamu bicara Dengan temen-temen kamu Pede aja lagi Oke Jangan takut salah Itu wajar Itu normal Ya Ingat Praktek terus English is fun Gak ada yang susah Kalau kamu berusaha Jangan lupa Share Kalau menurut kamu Channel ini bermanfaat Like Dan ditunggu komennya Apapun itu Misalkan kamu punya Pertanyaan Seputar bahasa Inggris Boleh juga Ditulis di dalam komen Ya Insya Allah saya balas Terima kasih banyak Buat kamu-kamu yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Cerita Riki Bye